Intro Pelatih Arsenal Michael Arteta bersiap untuk menjual 5 pemain di musim panas ini Arteta bertekad agar timnya dapat melanjutkan perkembangan dari musim ini ke musim berikutnya Meskipun Arsenal tidak lagi difavoritkan untuk memenangkan Liga Inggris Arteta merencanakan pembersihan squad yang akan memungkinkannya untuk menambahkan lebih banyak kualitas dan kedalaman pada timnya di jendela transfer Menurut The Mirror, kelima pemain yang akan dijual itu adalah Volarin Balohun, Reis Nelson, Niklas Pepe, Cedric Suarez, dan Pablo Mari Rencana akan dijualnya Balohun bisa menjadi kejutan terbesar mengingat penampilannya yang mengesankan saat dipinjamkan ke Perancis musim ini Satu pemain lagi yang sedang ramai dikabarkan akan hengkang adalah Granit Saka Desan mengatakan bahwa Berle Verkusen telah melakukan kontak dengan sang gelandang yang memiliki sisa kontrak satu tahun lagi Asum Milan fokus mencari penyerang baru Raksasa Liga Italia kabarnya kini menjadi tim terbaru mengejar tanda tangan pemain Arsenal Reis Nelson Seperti diketahui Reis Nelson terbuka pergi dari Arsenal bersamaan kontraknya habis Dan tidak tertarik memperpanjang masa kerjanya lagi di klub sepak bola asal London Utara Situasi inilah yang coba dimanfaatkan oleh Asum Milan Meski raksasa Liga Italia membidik Reis Nelson Tetapi Asum Milan juga punya saingan di bursa transfer musim panas Kabarnya klub Liga Inggris lain juga berminat memboyongnya Diberitakan oleh fanning standar tim Liga Inggris seperti Fulham WSM dan Brickton adalah beberapa tim yang siap mengontraknya di bursa transfer musim panas Jadi Asum Milan akan bersaing ketat dengan ketiga klub asal Inggris di musim panas Untuk meyakinkan Reis Nelson bergembang Setelah Granit Saga diberitakan bakal lengkang dan kembali berkarir di Liga Jerman Kubu Arsenal kabarnya juga tidak keberatan The Gunners justru tidak akan menghalangi kepindahan geladang Swiss tersebut ke Berle Ferguson Pasalnya Arsenal juga sedang mengincar pemain lain Seperti diketahui Meriam Laden sedang berupaya mendapatkan tadatangan deklan Reis dari WSM United Selain karena ingin mendatangkan deklan Reis The Gunners juga akan memanfaatkan Granit Saga yang kembali ke Liga Jerman Untuk mendapatkan wengit berle Ferguson mahusa diabi Pemain sepak bola asal Swiss itu telah bermain dalam 44 laga di semua kompetisi musim ini Yang kemudian mampu mengemas 7 gol dan 7 asis Granit Saga juga sedang membantu Arsenal menjuarai Liga Inggris Dan jika berhasil menjuarainya pemain berusaha 30 tahun itu akan menutup karirnya dengan baik sebelum kembali ke Liga Jerman Bersama Bayer Leverkusen Musim ini Arsenal memiliki dua pemain muda yang tampil sangat impresif Mereka adalah Gabriel Martinelli dan Martin Odgaard Kedua pemain ini berhasil mencetak total 15 gol di Liga Inggris Untuk pertama kalinya dalam rentetan sejarah dan pertandingan yang terjadi di Liga Inggris Kedua pemain itu jelas merupakan proyek jangka panjang Arsenal bersama Michael Arteta The Gunners pun berharap bisa mempertahankan keduanya selama mungkin Pasalnya kedua pemain ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi Arsenal di musim ini Dan diharapkan akan menjadi pemain penting dalam upaya klub untuk kembali meraih kesuksesan di masa depan Dengan pencapaian yang sangat membanggakan ini Gabriel Martinelli dan Martin Odgaard membuktikan bahwa mereka adalah pemain yang sangat penting bagi Arsenal di musim ini Selain membantu klub meraih kemenangan mereka juga berhasil mencatatkan prestasi pribadi Dengan masuk dalam daftar topscore Liga Inggris Sehingga wajar jika mereka berdua akan diberi kontrak jangka panjang oleh Arsenal Dalam 13 penampilan bersama The Gunners di paru kedua musim ini Jorginho hanya 7 kali diturunkan sebagai starter Dengan enam lainnya sebagai pemain pengganti Secara keseluruhan Jorginho baru bermain 748 menit Atau jika dirata-rata tak sampai 60 menit per game Namun meski minimnya waktu bermain yang diberikan tak lantas Membuat Jorginho tidak berkontribusi buat Meriam London Terbaru yang menjadi kreator terciptanya gol Martin Odgaard Dalam kemenangan Arsenal atas Newcastle United Meskipun hanya menjadi pemain pelapis Jorginho berpendapat dirinya sama sekali tidak bermasalah Yang penting menurutnya Arsenal berada terus dalam laju oke Dan masih dalam jalur perebutan gelar Premier League Yang terpenting adalah tim bukan diri saya sendiri Jika saya dapat berkontribusi untuk tim saya sangat senang Dan bahkan ketika saya tidak bermain Saya selalu mencoba berkontribusi dari bangku cadangan Dengan berbicara dengan para pemain lain Apa yang saya lihat dari luar Ucap Jorginho dilansi dari situs resmi klub Nama Declan Reis cukup kencang disebutkan menjadi salah satu target buruan utama Bagi Arsenal di berusaha musim panas tahun ini Namun kehadiran Reis bisa berdampak besar pada nasib sejumlah pemain yang memiliki posisi sama Arsenal musim ini masih menjadi tim yang percaya dengan potensi dari para pemain muda Fakta tersebut kemudian diyakini bisa membuat Michael Arteta mulai khawatir Andai kekurangan sosok segar Terutama di lini tengah Mereka saat ini masih mengandalkan pemain seperti Granit Saka dan Thomas Perti Serta Jorginho sebagai pelapisnya Namun nasib ketiga pemain itu bukan tidak mungkin bakal langsung berubah drastis Andai Arsenal benar-benar mendatangkan Declan Reis musim depan Reis dianggap mampu memainkan peran dari Perti maupun Jorginho di lini tengah Sebagai gelandang pekerja keras Declan Reis Dilai sudah mulai bisa menampilkan sisi kreatif dalam gaya permainannya Reis mampu menunjukkan dominasi pertarungan di area tengah Untuk ukuran tim yang kini tengah berjuang lepas dari degradasi Bukayo Saka akan meneretangani kontrak baru dengan Arsenal dalam beberapa minggu ke depan Yang memastikan masa depan pemain internasional Inggris itu tetap di klub London Utara Kesepakatan kontrak Bukayo Saka saat ini akan berjalan hingga 2024 Dan kini banyak laporan menkonfirmasi bintang muda itu akan meneretangani kontrak baru yang akan berjalan hingga 2028 Kabar itu tentu akan membuat banyak penggemar Arsenal bersuka cita Pentingnya Bukayo Saka bagi Arsenal masuk daftar pemain muda berharga di Liga Inggris Tak diragukan lagi pemain berusaha 21 tahun itu sudah menjadi salah satu pemain paling mengesankan di Premier League Bahkan hingga saat ini penyerang Arsenal itu telah mengantongi 14 gol dan 11 asis dalam 45 pertandingan Goliga dan asis Saka juga mendapatkan tempat terbaik keempat untuk pemain sayap di Liga Top Eropa Selain itu Saka juga menjadi pemain muda berharga kedua di papan atas Inggris Ia sejejar dengan pilvorder dengan 110 juta euro Dan hanya di belakang Erling Broad Holland dengan nilai pasar 170 juta euro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!